Intro Terima kasih sahabat dasyat anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Gaspol memang Insya Allah sama-sama melalui acara ini kita Gaspol Untuk bisa berlomba-lomba mengumpulkan pahala dan rido dan juga berkah dari Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Tadi Ustadz sempat menyampaikan bahwa kalau ada orang melakukan seperti posting apa yang dia lakukan di sosial media Kriteria sombong itu seperti apa sih sebenarnya Pak Ustadz? Jadi gini, saya memakai baju harga 300 ribu Ya Bagi kalangan awam, bagi kalawan tidak mampu itu mahal misalnya kan Apakah masuk kategori sombong? Belum tentu Orang kaya yang berpenghasilan 1 miliar 1 bulan Dia pakai mobil harga 3 miliar Apa kategori sombong? Belum tentu Lalu apa itu sombong? Kata Nabi, sombong itu apabila memiliki 2 sifat Yang pertama Pertama adalah menolak kebenaran Meskipun dia miskin, dinasehati-nasehati, benar itu dia disehatin, dia nolak, eh kamu sombong Menolak kebenaran Yang kedua, karakter orang sombong itu adalah menganggap enteng orang lain Yang sombong Jadi selama dia 2 karakternya ini, nolak kebenaran, menganggap enteng orang lain, itulah orang sombong Dan orang sombong itu sangat dimurkai Allah Bahkan dalam hadis kutsi Allah jelaskan, ada 3 temannya setan di dunia Temannya setan di dunia Kau ngeliat saya Pak Ustaz, saya bukan temannya setan Satu diantaranya Gheniyun Mutakabbir Orang kaya yang sombong Kaya apa saja? Kaya harta sombong, temannya setan Kaya pangkat pejabat sombong, temannya setan Kaya cakep sombong, temannya setan Tapi kalau kaya sombong, jabatan tinggi sombong, artis cakep sombong Orang masih maklumi, ya wajarlah dia sombong, dia kaya, dia terkenal, tinggi pangkatnya Wajarlah, tapi temannya setan Paling tidak dia ada peluangnya Jadi Mas Bayu, kembali kepada pokok kita tadi Sombong itu apabila 2 sifat ini Nganggap enteng orang lain dan menolak kebenaran Itu sombong Abu Jahal, Abu Lahab Itu dia tahu apa yang disampaikan Muhammad ini benar Bahkan dia lihat mujizat Tapi karena dia merasa Ah Muhammad anak baru kemarin Saya lebih senior Kan sombong Menganggap remi orang lain Bani Hasim Lebih mulia saya punya keturunan Daripada Bani Hasim Kan sombong Menganggap remi orang lain Yang kedua Dia tolak kebenaran Sudah dinasihati Diberikan bukti Diberikan fakta Tapi dia tetap menolak Itulah orang sombong Biasanya potensi sombong itu Dipicu oleh 4 perkara Kata Nabi Satu Bertambahnya Ilmu Ini biasa pintu masuknya setan Alim Ulama Cerdas pencerama Profesor Itu susah dinasihati Karena dibilang saya pintar Saya ilmu Itu pintu masuknya setan adalah ilmu Maka ciri-ciri pencerama yang sombong itu Yang menolak perbedaan pendapat Tak mau terima perbedaan pendapat Ya Saya dimaki-maki Apa kamu Ustaz Sunnah Mengaku-ngaku Ustaz Sunnah Kau tidak Sunnah Saya bilang Kenapa kau bilang saya tidak Sunnah Buktunya Kau tidak pelihara jenggot Mau dia apa Kalau tidak mau tumbuh Itu kan Iy kan saya dibilang Ustaz tidak Sunnah Kenapa Kau mau apa Sudah kasih minyak Anda mau tumbuh Ya kan Ada yang begitu Dia merasa Di panitia hari kiamat Ada panitia aja lagi Sudah Itu yang pertama Yang kedua Bertambahnya harta Yang tadinya miskin-miskin aja Tiba-tiba dapat Warisan yang kena pembebasan jalan tol Wah Dia langsung kaya Ya kan Wah mulai sombong Oke Bertambahnya harta Yang ketiga Bertambahnya pangkat jabatan Yang tadinya rakyat biasa Yang tadinya satu komplek Hanya karena dia punya sepupu bupati Bisa curi suara di TPS Akhirnya jadi anggota DPR Dia sombong Tiba-tiba punya jabatan Dia sombong Dan yang keempat Bertambahnya ibadah Oh bisa jadi pintu sombong juga Ya tadinya kan Biasa-biasa aja solatnya Hari Jumat Hanya Jumat aja itu Paling terlambat datang Paling cepat pulang Orang khutbah dia tidur Wah sekalinya dia kasih nama hijrah Ya kan Setiap ngomong bahasa Arab Afwan Ya sakallah Kayfah haluk ya ikhti Ya kan Oh hitam jidatnya Junggut panjang Wah Sudahlah Senyum aja enggak mau Enggak segolongan Manhasnya beda Wah Itu sudah Sudah masuk kategori sombong Ya Nah Orang-orang yang sombong itu Temannya setan Tahu enggak Kenapa Pir'aun Haram masuk sorga Karena dia sombong Bukan karena dia bodoh Bukan juga karena dia jelek Tapi karena dia sombong Dan puncak kesombongannya Dia deklarasikan dirinya sebagai Tuhan Nah itu Jadi Pamer Belum tentu sombong Tapi kalau sudah ada kata selanjutnya Pamer demi pamor Nah ini sudah negatif Ya Saya pamer ketika saya pergi dakwah Belum tentu saya sombong Wah Soalim Ditahu aja kok penceraman Itu apa Urusan saya Selama niat saya hanya menunjukkan bahwa Dakwah ini bukan pekerjaan gampang Contoh Tapi kita juga harus menghindari fitnah dunia Contoh Misalnya Saya diundang Cerama Pakai jet pribadi Mulai dari naik Saya sudah suruh ambil gambar Duduk Shooting juga Video Padahal orang juga tahu bukan pesawat saya Ya kan Tapi apa kesan yang ingin saya citrakan Bahwa jadi pencerama juga itu Tidak selalu kita dijemput pakai motor tua Kadang juga kita enak Pakai jet pribadi Supaya apa Motivasi buat anak-anak pondok Bahwa suatu saat Kalau kau bisa menguasai ilmu dengan baik Ini hadiamu di dunia Allah kasih kau pesawat jet pribadi Supaya tidak ada fitnah Biasanya saya barengkan Haa Slide pertama Naik pesawat pribadi Slide kedua Dibonceng pakai motor tua Slide ketiga Naik lagi speedboat Slide keempat Apa lagi Naik mobil lagi Itu apa Laut darat dan udara Menjadi gampang ketika kita pergi dakwah Semua kita lewati Suhaan Allah Itu tujuannya bukan pamor Tujuannya bukan pamor Tapi tujuannya apa Ini loh sebagai da'i Tidak gampang juga Kita kadangkala mempertaruhkan maut Nyawa kita Ketika sudah naik Ombak Mabuk Tapi ketika kameramen saya Mengeluh lagi Saya bilang Eh jangan kau mengeluh Kemarin kau naik jet pribadi Ya kan Kalau postim-postim begitu Niatnya supaya orang tahu Oh ini loh suka dukanya Sebagai Mubali Bagaimana biasa Anak-anak kameramen saya Yang ikut Saya lagi tidur di atas Di mobil Saya ambil sarung Saya di atas mobil Karena perjalanan 14 jam Tidur dia foto Saya share Tunjukkan apa ya Ini loh jadi da'i Tidak gampang Itu tujuannya apa Bukan pamor Tujuannya apa Kita share bahwa Begini Suka duka menjadi Mubali Selama tujuannya seperti itu Apa yang jadi masalah Yang jadi masalah Kalau kita memposting Sesuatu yang tidak ada nilai Pak Eda di dalamnya Tidak ada pesan-pesan dakwah di dalamnya Tidak ada nilai-nilai kebaikan Yang bisa dicontoh Maka lakukanlah postingan-postingan Yang ada faedah di dalamnya Ibu tahu kan ketika kita sudah masuk alam kubur Ada tiga yang bisa menolong kita Dan pahalanya lari ngalir-ngalir terus Yang disebut dengan amal jariah Satu diantaranya apa Ibu? Apa? Ilmu yang Bermanfaat Jadi ketika nge-post Nge-share Ya Maka usahakan Ada pesan-pesan ilmu kebaikan di dalamnya Supaya bukan Ibu cuma dapat di dunia Juga insya Allah dapat Ketika sudah di alam kubur Supaya postingan kita Dapat dunianya Dapat pula akhiratnya Masya Allah Dasyat sekali Baik Ustaz setelah ini Kita akan tanya nih Tadi sahabat Dasyat yang sudah hadir disini Sudah ikutan polling Nanti kita pengen tahu Sebenarnya Apa alasannya Satu sampai lima kali Lima sampai sepuluh kali Dan seterusnya Dan jangan kemana-mana Karena setelah ini juga Penonton yang ada di studio Sahabat Dasyat ini Bisa bertanya langsung Untuk minta jawaban Dari Ustaz Dasyat Untuk itu Tetap disini Gas pol kita Gas pol mema Ang-ang-ang-ang